Kita unboxing, review, dan bagaimana cara menggunakan thermal printer Bluetooth Portable Mini ini. Nanti kita praktekan khusus untuk kalian yang punya usaha di bidang retail, seperti warung, toko, dan lain-lain. Juga untuk kalian yang punya usaha di bidang jualan pulsa, paket data, token listrik, dan lain-lain. Simak bagaimana cara menggunakannya, kalau bisa tonton caranya sampai akhir ya, agar tidak gagal paham. Nah setelah dibuka, inilah item-item yang saya dapatkan ketika membeli thermal printer Bluetooth ini secara online. Terima kasih telah menonton! Nah inilah penampakannya teman-teman isi di kemasannya. Yang pertama ada printer itu sendiri, kemudian ada user manual, kemudian ada USB kabel teman-teman, selanjutnya ada adapter, dan ada paper roll. Paper rollnya ada 3, dikasih 3 ya. Oke, kita cek di bagian printernya ya. Kita singkirkan dulu ininya. Oke, di belakang ini tertulis model POS 58B, kemudian paper weightnya 58 mm, kemudian power supplynya 9V 2A. Nah nanti adapternya dicolokan ke sini, kemudian kabel USB-nya ke sini. Sekarang kita coba dulu buka tutupnya ya. Nah cara membukanya seperti ini teman-teman, karena memang berbagai macam merek, berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari sini ditekan, kemudian kalau bentuknya seperti ini tinggal tekan saja, tekan ke dalam di bagian ini. Nah seperti ini, kemudian kita keluarkan paper-nya. Nah cara pemasangannya teman-teman, oke kita potong dulu ininya ya. Nah cara pemasangan paper-nya, jadi begini teman-teman. Jangan begini. Tapi harus begini. Karena ini, kita tekan ke sini. Ini tanpa tinta ya, jadi sama panas gitu ya. Menutupnya ditekan seperti ini. Sekarang kita colokkan ke adapternya. Nah di sini teman-teman dicolokkannya. Kemudian dipasang atau dicolokkan ke listrik. Oke bentar. Nah ada lampu indikator yang menyala ya. Langsung berkedip teman-teman. Sekarang kita ke penggunaan ya. Nah sekarang kita siapkan handphonenya. Kemudian masuk ke pengaturan. Cari bluetooth. Nah sekarang aktifkan bluetooth-nya. Dan jangan lupa sebelum kita mengaktifkan bluetooth di handphone kita, ininya harus sudah dinyalakan ya. Printernya sudah dinyalakan. Nah ini sudah terdeteksi teman-teman. Kita pasangkan. Kemudian kita bikin sandi atau facewood-nya. Nah facewood-nya biasanya ini. Kemudian tekan OK. Nah sudah tersimpan. Oke kita singkirkan dulu sebentar. Lalu kita masuk. Karena saya punya aplikasi ini. Teman-teman silahkan. Kalau perlu atau untuk mendukung ya. Mendukung pencetakan ini. Stroke-nya. Saya pilih aplikasi ini teman-teman. Kasir Pintar Pri. Nah akan saya contohkan ya. Misalnya kalian seorang pedagang gitu ya. Pedagang. Kelontongan, warung, atau toko. Kemudian ingin membuat setruk dari penjualan teman-teman. Nah setelah masuk ke aplikasinya. Silahkan masuk ke transaksi penjualan. Nah misalkan ada pembeli ya. Membeli apa ya. Odol lah misalkan. Membeli odol misalnya merek. Pepsoden ya. Misalnya. Oke kita tulis dulu. Nah di bagian teratas tuliskan nama produknya. Kode boleh dikosongkan. Harga dasar juga boleh dikosongkan. Kemudian harga jual. Pepsoden itu sekitar 6 ribuan lah. 6 ribuan. Kemudian ini kuantitinya atau jumlahnya. Satu. Misalkan odolnya mau beli tiga gitu ya. Jadi satu, dua, tiga. Kemudian oke. Nah sudah masuk ke keranjang. Kemudian si pembelinya selain membeli odol. Membeli lagi misalnya mie instan. Misalnya mie sedap ya. Kembali di bagian atas tulis nama produknya. Kemudian harga jualnya biasanya 3.500an. Kembali kuantitinya atau jumlahnya mau berapa buah gitu ya. Mau berapa PCS. Misalnya mau beli dua. Jadi ditambahkan dari dua. Kemudian oke. Nah sudah dua produk masuk ke kantong atau ke keranjangnya. Misalnya dua aja ya biar tidak lama. Kemudian setelah itu tekan di bagian keranjang. Nah inilah jumlah yang harus dibayar oleh calon pembeli kita. Pepsoden sebanyak tiga buah. Kemudian mie sedap sebanyak dua. Jadi total 25.000. Kemudian tinggal checklist. Kemudian tulis si pembelinya bayar berapa totalnya. Misalkan ini kan harga jualnya itu 25.000. Misalkan dia kasih uang sebanyak 30.000. 30.000. Kemudian checklist. Nah langsung tertuju atau mesinnya langsung tercetak ya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat setruknya. Nah cara menyobeknya harus cepat teman-teman. Biar rata gitu ya. Biar rapi. Nah seperti ini. Nah disini tertera pepsoden. Tiga buah sebanyak. Sebanyak tiga buah. Seharga 6.000 berjumlah 18.000. Kemudian mie sedap dua buah dengan harga 3.500. Sebanyak 7.000. Jadi totalnya 25.000. Kemudian dia bayar 30.000. Dan kembalinya adalah 5.000 rupiah. Nah seperti inilah teman-teman. Seperti itulah contoh penggunaan untuk pencetakan setruk bagi kita atau bagi kalian yang mempunyai usaha di bidang retail. Baik itu warung, toko, ataupun yang lainnya. Lantas bagaimana cara menggunakan printer ini untuk kalian yang punya usaha seperti jualan pulsa, token, ataupun sejenisnya ya. Oke. Akan saya tunjukkan caranya. Nah seperti biasa mesinnya atau printernya harus dicolokkan dulu ke listrik. Nah sudah nyala. Kemudian masuk ke handphone kita. Kita cari aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kirim pulsa, ataupun mengirim token, ataupun data, dan lain-lain. Nah biasanya pasti ada aplikasinya gitu ya. Nah seperti punya saya, saya punya usaha di bidang penjualan pulsa, paket data, token, dan lain-lain. Nah saya menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk mentransfernya ya. Nah setelah kita masuk ke aplikasinya, misalkan kalian telah melakukan transaksi ya, transaksi pengisian pulsa, data, ataupun token. Nah kita cari riwayatnya teman-teman. Riwayat pengiriman, nah seperti ini contohnya. Nah ini contohnya teman-teman. Setelah kita masuk ke sini, nah di bagian bawah ada cetak. Jadi ini sesuaikan saja ya dengan aplikasi kalian, karena pasti ada fitur seperti ini. Kemudian kita tekan di bagian cetak. Oke kita atur printernya. Nah langsung ada suruhan untuk mengaktifkan bluetooth. Kita tekan izinkan. Oke telah tersambung. Kita kembali ke riwayat tadi. Kita tekan cetak. Ini sedang menghubungkan. Nah kalau perlu kalian juga atur di bagian ini ya. Karena ini merupakan harga dasar. Bukan harga jual. Misalkan pulsa nya misalkan 25 ya. Jadi 27 ataupun terserah teman-teman semuanya. Nah setelah di atur kita tekan cetak. Nah langsung aktif ya printernya. Oke kita lihat. Nah seperti ini teman-teman. beginilah contohnya untuk pencetakan setruk bagi kita yang punya usaha di bidang pulsa token ataupun sejenisnya. Kalau misalkan teman-teman belum paham silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Bagaimana cara menggunakan printer mini ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang suka dengan produknya silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.